Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semoga semuanya sehat kita akan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kita akan sama-sama belajar tentang inscape dasar masih perkenalan menggunakan iPad langsung aja kita buka inscape nya disini sudah siapkan pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah objek dan objek itu kita lakukan dengan different dan combine sehingga kita membuat sebuah logo seperti ini champion unity sekarang kita akan mengenal path union intersection dan exclusion union intersection dan exclusion yuk kita langsung aja kita kebawahin kita seperti kemarin buat kotak ya kotak sini dan bulatan kita lihat perilaku-perilakunya ya perilaku dari pet-pet ini oke ini saya jadi warnanya hijau jadi yang di atas ini yang di atas ini yang hijau ini merah biar kelihatan nah ini yang merah yang di atas ini jadikan master ya kita kecilin sedikit dan terlalu besar nah ini kita duplikat berapa ya kita duplikat ke sini terus kita duplikat lagi ctrl d terus ini ctrl d juga duplikat ke sini ctrl d kita biar lihat perbedaan perbedaannya ya dah oke kita lihat ya kita seleksi yang ini ya ini sebagai master duplikat dulu dah kita sembunyiin di sini oke oke kita lihat di sini ya ada garis yang bersinggungan di sini yang bertumpuk kita lihat pet union nah lihat perilakunya kalau union ini jadi dia bergabung dan warna yang akan digabung juga nanti warna yang di bawahnya jadi objek yang ada di bawahnya warnanya nanti yang akan dihasilkan dan objeknya juga nanti bergabung coba kita lihat stroke ya kita pilih stroke ini 0 ya ketika di stroke juga nih jadi bentuknya objeknya berubah seperti ini dan strokenya mengikuti seperti ini itu union kita lihat selanjutnya ya lihat different kan kemana sudah intersection jadi dia tuh lihat akan memotong yang ada di dalamnya jadi yang ada di dalam ini akan dipotong dan yang kedua objek selain di dalam ini akan hilang kita lihat dan warnanya akan mengikuti yang bawah add intersection tuh ya jadi yang tadi ada di sini aja yang ikut dan warnanya ikut yang ada di bawah objek yang ada di bawah kita kasih stroke coba nah seperti ini sekarang kita lakukan ke yang ketiga kita pilih yang ini cuman dengan metode yang sama ini kita kebawahin kita kebawahin paling bawah nih lower nah kita kebawahin kita seleksi masih menggunakan intersection ya inter dia akan memotong yang ini cuman sekarang karena yang di bawah warna merah nanti warnanya akan menjadi merah oke tuh jadi warnanya akan berwarna merah kita kasih stroke tuh sama oke itu perilaku yang ini union ini yang apa intersection ini yang di atasnya yang di bawahnya warna hijau yang di bawahnya warna merah ya coba kita lakukan juga ini union ini belum ya ini belum dikebawahin kita kebawahin ini warnanya kita lakukan union maka akan bergabung tapi warnanya akan warna merah coba kita buktikan union nah ya kan warnanya jadi warna merah begitu sekarang yang ketiga kita akan lakukan nih ini sama kita path kita exclusion ya kita lihat exclusion itu nanti dia akan memotong yang ada di luarnya kita lihat tuh lihat exclusion itu dia akan memotong bagian yang bertumpuk saja dan objek yang di luarnya itu tidak menghilang tapi dia apa menghasilkan warna yang ada di bawahnya nah ininya bolong ya kita lihat kesini itu bolong kan kelihatan kelihatan bolong jadi bukan warna putih tapi bolong oke sekarang ini kita pindahin ke bawah dia pasti akan mengikuti warna yang ada di bawahnya ini kita lihat path ya exclusion sama ya sama potongannya sama cuman warnanya saja yang berbeda ini penjelasan sedikit tentang path union intersection dan exclusion sekarang kita akan buat sebuah objek deh ya biar biar lebih apa biar lebih nyata gitu oke kita buat sebuah objek ya kita buat objek ini aja deh seperti ini stroke nya kita hilangin terus kita duplikat kita duplikat lagi bikin tiga objek disini kita pindahkan ini kita pindahkan oke nah dua dua aja dah nanti ini satu gak dipakai ya oke kita buat kesini ya kita buat bertumpuk ke bawah ya pilih satu warna aja untuk ke bawah kita pilih union kita praktekan op path maaf hey 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 path union nah ini jadi bersatu kita pilih stroke stroke nya merah oke sekarang kita duplikat yang ini ya ctrl d ya atau kalau misalnya kalian kurang suka dengan self cut bisa klik kanan ada lagi duplikat nah jadi ini sudah ada dua tuh ya sekarang ini yang atas kita flip horizontal jadi berlawanan nah seperti ini ya itu kita tadi sudah union sekarang kita seleksi dua-duanya nah diseleksi dua-duanya kita pilih path menggunakan apa disini intersection nanti dengan intersection kan yang bertumpuk ini yang tengah nih yang tengah bertumpuk nih yang ini yang kotak di ini pasti akan hilang sehingga akan membuat palang gitu ya oke path intersection nah jadi lah sebuah palang palang merah gitu ya kita warnain merah terus ininya nah kita ini nah kita kasih apa gradient gradient di bawah disininya warna merah ini di bawahnya warna merah padam oke yang baru padam nah seperti ini terus kita buat stroke-nya stroke-nya warna kuning udah jadi ya palang merah kita warnain ya palang merah ya kita ganti font-nya 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 di sini kita ganti ganti dengan font-nya font-nya free oke ini kita besarin 50 oke cukup kita warnain merah kita duplikat lalu kita ininya warna hitam kita lihat ke sini stroke-nya kita style-nya kita besarin kita bawa ke belakang seperti itu yang sederhana aja ya teman-teman oke sekarang kita seleksi kita pindahin ke tengah oke jadi palang merah oke gitu aja teman-teman kita lanjutkan kesempatan lain insyaallah semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati